. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui tim pengendali inflasi menggelar High Level Meeting, HLM, di ruang rapat kantor Bupati, Rabu 3 April 2024. Penjabat Bupati Malra, Jas Mono, mengatakan, HLM menjadi forum yang sangat strategis dalam rangka menggerakkan seluruh unsur dan pihak terkait, guna membangun sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama menjaga stabilitas harga barang di pasaran. Rapat yang kita laksanakan pada hari ini sejatinya bertujuan untuk kita bangun sinergitas, kolaborasi antara pemerintah daerah dan semua stakeholder untuk memastikan dan melakukan langkah-langkah persiapan agar pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, berjalan dengan tertib, dan berjalan dengan aman. Terhadap momentum Idul Fitri yang dirayakan pada saat ini, maka kemungkinan terjadinya inflasi cukup besar. Dia mengingatkan, pengalaman menunjukkan, bahwa kenaikan harga dapat terjadi karena pasokan dan distribusi yang tidak mampu mengimbangi naiknya permintaan. Terhadap hal ini, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sudah melakukan beberapa aksi dan tindakan dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga. Kita ketahui bersama bahwa kecenderungan pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan, baik itu Hari Raya Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, maupun hari-hari besar keagamaan, kecenderungannya inflasi akan naik. Banyak faktor yang menyebabkan kenaikan inflasi diantaranya, yaitu pasokan dan distribusi yang tidak seimbang dengan tingginya permintaan pada saat menjelang maupun hari-hari besar keagamaan tersebut. Untuk itu pada hari ini, kita akan memastikan, kita akan membahas berbagai langkah-langkah persiapan untuk menjamin pelaksanaan Idul Fitri itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pemerintah daerah sudah melakukan langkah-langkah persiapan dalam beberapa pekan terakhir ini, diantaranya kita sudah melakukan inspeksi ke gudang logistik, gudang distributor, gudang-gudang agen untuk mengecek ketersediaan stok, kebutuhan bahan pokok maupun BBM. Dan dari hasil evaluasi kita, pengecekan dan inspektif ini sudah dilakukan beberapa kali. Yang pertama ada yang dipimpin oleh Pak Penjabat Sekretaris Daerah, dan kemarin kami pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda lengkap. Itu adalah bagian bentuk dari tanggung jawab kita bersama untuk mempersiapkan dan mengambil langkah-langkah konkret dalam langkah persiapan menjelang perayaan Idul Fitri. Hasil terhadap inspeksi dan pengecekan di gudang-gudang distributor, gudang-gudang logistik termasuk di Bulog dan di Gota, ketersediaan bahan pokok termasuk BBM dijamin aman sampai dua bulan terakhir. Artinya sampai dengan perayaan Hari Rai Idul Fitri dan satu bulan setah ke depan masih dalam kondisi aman.